hehehe hehehe haaaaaaa cak nah jadi yaaaaaa iya ga mau ga mau ga mau ga mau ga mau eh eh kenapa patik apa-apa apa-apa kenapa di sunat kok di sunat ah 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 ramun nih ramun kan ah pak deh pak deh saya baru dateng apa saya sunat pak deh kalau saya sunat itu pilih-pilih anak kecil anak di bawah 5 tahun masa akar jengkol saya sunat ayo bisa aja pak ustad ini bener pak ustad ga disunatkan lah engga emang saya tanya sekarang pak deh udah disunat dulu ayo kagak saya ga liat udah udah pake ngelamun pengen disunat yaudah pak ustad saya ngelanjutin ini yaudah silahkan silahkan aduh tapi saya ini bingung nih positif pak deh kenapa pak ustad bingung saya pusing pak deh saya tuh lagi kesel lagi gundah gulali gulana gulana iya itu gulali saya pusing sama santriwan-santriwan apalagi sobri itu ya saya mau tanya deh apakah kalau anak tunggal itu memang kelakuannya aneh-aneh begitu ya kayak apa namanya tuh maja gitu ya terus juga ngeselin gitu iya iya kadang-kadang apa apa namanya erosi emosi 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 ya taikal juga begitu bikin saya tuh kepala saya tuh ayo ting-ting wah jadi pade kesana kemari mencari alamat pade bisa aja pade pusing maksudnya mohon maaf dah pak ustad kelakuan si haikal iya pade saya sih maklumin banget lah kalau kelakuannya haikal cuman itu tadi pade kalau udah dateng makarnya dateng majanya kepala saya tuh kadang muter-muter ini bagus lagi depan biasanya kalau udah pusing palasnya pindah ke belakang gitu yah yaudah pak ustad padeh padeh dimaklumin aja emang anak kecil mo begitu iya sih iya dia mah ya daripada bandel daripada apa emang kepolosannya daripada begitu mendingan ikut positif mancing mancing apaan mancing pertanyaan saya oh mancing oh mau buka pop mau tebak-tebak tebak-tebak kan boleh tuh biar saya gak pusing biar saya tuh rileks ya pertanyaan dari saya ya kopi-kopi apa yang manis tapi bikin gudeg apa ya ah gini minum kopi ngaduknya pake toa salah toa di bawah-bawah nih kagak ada yang semenggah pisan kopi ya kopi ya kopi-kopi apa yang bikin gudeg wah ngapain 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 diam-diam diam-diam permisi hehehe eh ustad Musa bibir dikulum jarinya berwarna assalamualaikum ustazza abel alias ayang bela mau kemana hehehe walaikum salam ustaz ini mau ke kelas ngajar abis ini oh gitu ya ngomong-ngomong soal anak-anak heboh banget ya sekarang apalagi soal sunatan waktu itu oh iya iya terus itu loh ustaz ada yang kabur-kaburan namanya haikal ini sebenernya gini ustazza abel haikal itu sebetulnya anaknya tuh cerdas pintar ya samalah kayak saya ya ya cuman kadang-kadang dia tuh suka agak keras kepala nah kalo yang itu gak sama dengan saya oh hehehe tapi kalo sobri nih nah dia tuh anak tunggal jadi mungkin agak sedikit manja dan juga ngebos gitu jadi lukman sama Indra tuh kan temen-temennya tuh jadi anak buah sama dia oh stop stop haikal haikal kenapa haikal kenapa kabur lagi bikin masalah lagi bukan haikal lagi di toilet kecuali kalo haikal di toilet itu wajar kecuali kalo toiletnya di Surabaya apa lagi kenapa lagi sobri kenapa sobri kenapa sobri lagi hudu aduh eh maaf ustazza iya maaf ga habis pikir iya apalagi indra lagi baca buku aduh 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 lagi pura-pura acrama di depan cermin oh lukman lagi meraip di tembok itu lukman spiderman bukan ya cicak 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 ini maaf ustazza abel ini saya jadi ga enak sama ustazza abel ini jadi saya itu kasih mereka tuh tugas untuk memperhatikan anak-anak yang suka bikin masalah seperti haikal sobri luqman indra dan yang lainnya gitu eh malah laporannya laporannya ga penting semua hahaha